yo halo semuanya kembali lagi dalam pencarian senjata kelima di game dinasti warrior 8 jadi sesuai dengan request temen kita di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima untuk karakter diawchan jadi sebelum kita lanjut ke permainan jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe channel ini oke kita udah masuk di pemilihan battle ya untuk karakter diawchan ini yang pasti kalian pilih kerajaan other ya lalu untuk battle nya pilih di di battle eliminate zongshu oke untuk diawchan ya mana nih nah ini dia diawchan masih lebih 16 ya karena jujur Pak eh karakter diawchan ini aku kurang suka ya apa ya untuk serangannya itu kurang areanya itu apa ya kurang enak gitu loh jadi serangan areanya itu enggak begitu luas makanya levelnya masih kecil ya jadi untuk senjata keduanya seperti biasa aku pilih senjata dari lugu ya lalu untuk skill skill ke atk tetap enggak berubah lalu akurasi with learner dan make the roar ya animal mana nih red hair nah ini dia dan kita masuk di pertempuran oke kita udah masuk di permainan bayang jadi untuk mendapatkan senjata kelima yang diawchan ini caranya atau syaratnya kalian harus mengalahkan Zhang Liao dalam waktu 8 menit setelah permainan dimulai jadi setelah kita masuk di arena pertempuran kalian harus mengalahkan Zhang Lio ya karena disini Zhang Lio masih belum muncul jadi untuk awal-awal kita ikuti instruksi yang diberikan aja ya oke kita kalahkan apa nih curang nice kita menuju ke depan kita kalahkan disu ini ya mantap kita menuju ke ini kita menuju ke ini tapi gerbangnya masih ketutup ya kita tunggu nanti disini ada pasukan embus yang muncul oke kita kalahkan prajurit-prajurit ini nah ini dia dimeng ya oke gerbang sudah terbuka kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau berikutnya ya oke kita terkepung disini ada pasukan embus lagi kita kalahkan langsung mana nih Aduh nice oke kita tunggu gerbangnya terbuka jadi kita menuju ke sini kita menuju ke sini oke kita lewat dalur disini kita skip langsung kita kalahkan siapa nih Woshi ya oke kita tunggu oke kita tunggu oke kita tunggu oke kita tunggu ke sini ke mana lagi oke sebentar kita kalahkan dan sini dulu ya oke 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 kita skip Mana nih Kita buka gerbangnya dulu Jadi kita disuruh Menemui silubu ya Oke nice Oke sabar Kita tunggu Oke ini dia Lubu Jadi jangan khawatir Jika kalian Apa Ketemu lupu ya Karena kita gak akan melawan lupu Disini ceritanya Si dia ujian ini Kekasihnya lupu ya Nah itu dia Sekarang lupu sudah Berpihak dengan kita ya Kita sudah Mendapatkan sekolah bantuan Oke kita skip aja ya Sudah Berarti Ini bukan Lepas ini bukan kembali ke utara ya ke utara peta oke berbang tertutup ya jadi kita tunggu instruks yang diberikan oh kita kalahkan unit commander ini ya satu lagi oke gerbang sudah terbuka pak kita tunggu sampai Zhang Liu muncul ya kita skip aja disini kita kalahkan unit commander ini untuk membuka gerbang selanjutnya oke ini ya jadi di Zhang Liu akan muncul di lokasi ini kita per kita tunggu nah ini dia langsung kita kalahkan ya nah nice selanjutnya kita tunggu apakah kita berhasil mendapatkan senjata kelima dan berhasil ya discover treasure ini dia lokasinya berada tepat di dalam kastil ini jadi kita skip aja jadi kita skip aja kita langsung mengalahkan didong duo ini dia ini dia senjatanya jaujan panik spin nice gimana nah gampang banget bukan jadi seperti itu caranya temen-temen oh nice berhasil ya oke seperti itu caranya pak jadi sekian dulu untuk video panduan kali ini jadi buat temen-temen yang ingin request siapa karakter selanjutnya atau siapa general berikutnya ya silahkan tinggalkan di kolom komentar oke sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye selamat menikmati terima kasih